halo halo cssko jumpa lagi dengan manusia madesu di izi film sebuah konten yang banyak di request untuk minta nggak ada intronya bodo amat anjing baiklah berikut ini gua akan meringkas seorang gitaris berbahaya yang akrab dipanggil slash ia adalah gitaris dari band gun and roses band hardrock asal Amerika oke cssko sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys bat 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 performa barangan kita mencari manusia mem membutuhkan mata mengosongkan jiwa say umpoke bring 연�ari ke dan can I think I hani dan sana aku perjuangnya ikutlah bersama tuh berjalan ber sama drug dengan abrik semện ... dengannya serta pemakna dengan nasab bermakna bac açık canjata ... dicamp 리ke tap ... PLAX replace... Scene dibuka oleh seorang bernama Saul Hudson atau yang dikenal sebagai Slash Ia lahir pada 23 Juli 1965 di Stockholm, Inggris Ayahnya bernama Anthony Hudson, seorang seniman dan ibunya bernama Ola Hudson, seorang perancang busana Saat Slash menginjak usia 5 tahun, ia bersama ayahnya pindah ke Los Angeles agar bisa tinggal bersama ibunya Pada tahun 1972, ibunya melahirkan adiknya yang diberi nama Albion Ash Hudson Setelah itu, orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan kemudian Slash tinggal bersama ibunya hingga mulai menjadi anak yang bermasalah Nama Slash sendiri dijuluki oleh teman-teman ibunya karena sikapnya yang ceroboh dan selalu terburu-buru Pada tahun 1979, Slash mulai tertarik dengan musik setelah ia mendengarkan lagu-lagu rock Ia lalu memutuskan untuk mulai belajar bermain bass dengan mengikuti kelas musik di sekolahnya Namun Slash akhirnya memutuskan untuk beralih ke gitar setelah mendengar salah satu lagu dari Rolling Stone Pada tahun 1983, Slash mengikuti audisi untuk menjadi gitaris dari band Glam Metal bernama Poison Namun, karena permainan gitar Slash yang menurut personil itu biasa saja, ia malah diejek secara terang-terangan oleh para personil tersebut Slash yang dendam lalu bertekad untuk membuktikan jika ia bisa lebih besar dari mereka Kemudian Slash bersama teman kecilnya bernama Stephen Adler membentuk band bernama Road Crew Nama tersebut diambil dari judul lagu Motorhead Mereka juga memasang iklan di sebuah koran untuk mencari pemain bass dan vokalis Dan kemudian Dave McKagan yang tertarik menghubungi mereka untuk bergabung dengan band tersebut Lalu setelah satu tahun berjalan, Slash yang merasa tak menemukan vokalis yang cocok akhirnya memutuskan untuk membuarkan band tersebut Setelah itu, Slash bersama Adler akhirnya bergabung dengan band bernama Black Skip dan mulai tampil di beberapa acara Pemimpin Black Ship saat itu adalah teman dari Axl Rose Dan mereka berdua sering berbagi anggota bandnya saat kedua band tersebut akan melakukan pertunjukan Kemudian saat itu, Slash dan Axl pun mulai semakin akrab hingga sering menghabiskan waktu bersama Pada bulan Juni 1985, Slash diminta oleh Axl Rose untuk bergabung dengan band barunya bernama Gun & Russes Axl juga mengajak Dave McKagan dan Steven Adler untuk menggantikan personil yang saat itu telah keluar dari band Lalu pada bulan November di tahun yang sama, sebelum mereka tampil di sebuah acara Slash mencuri topi hitam dan sabukan coperak Amerika asli di sebuah toko Los Angeles Slash lalu menggabungkan topi dan ikat pinggang sebagai hiasan untuk tampil di acara tersebut Yang kemudian itu menjadi ciri khas Slash hingga sekarang Setelah itu, mereka pun mulai menciptakan beberapa lagu sendiri untuk direkam Dan karena perilaku gaduh dan sikap pemberontak mereka saat di atas panggung Gun & Russes dan Axl hingga dijuluki sebagai vokalis paling berbahaya di dunia Karena ia sering terlibat perkelahian termasuk dengan anggota band lain Pada bulan Juli 1987, mereka mendatangani kontrak dengan Given Records dan merilis album pertamanya Album tersebut berhasil terjual lebih dari 28 juta kopi di seluruh dunia dan 18 juta kopi di Amerika Karena keberhasilan album tersebut, mereka pun mendapatkan predikat band dengan penjualan album debut terbanyak sepanjang masa Lalu salah satu lagu di album tersebut berhasil menuduki nomor satu di tangga lagu musik Amerika dan Inggris Setelah itu, muncul sebuah rumor yang menjadikan album mereka sangat kontroversial Dimana lagu Rocket Queen memunculkan beberapa detik suara desahan Axl dan Andriana Smith Andriana adalah seorang grupis sekaligus mantan pacar Steven Adler, sang drummer Kemudian Andriana pun mengkompirmasi jika suara tersebut memanglah suaranya Hal itu, ia lakukan sebagai tindakan balasan karena Adler telah meninggalkannya Lalu seiring dengan kesuksesan mereka, ketegangan sama anggota pun mulai muncul Hal itu disebabkan karena Slash menggunakan narkoboy yang membuat pertemanan dengan Axl mulai merenggang Pada tahun 1988, mereka merilis album keduanya dan berhasil terjual lebih dari 5 juta kopi di Amerika Dan saat mereka akan tampil menjadi band pembuka untuk Rolling Stone Axl mengancam jika ia akan keluar dari band jika para personilnya masih menggunakan narkoboy Slash dan Adler yang menggunakan barang haram tersebut pun berjanji untuk berhenti Namun Adler akhirnya dikeluarkan dari band karena masih menggunakan barang tersebut Posisinya kemudian digantikan oleh Matt Som, mantan anggota The Cult Pada tahun 1991, Gun & Roses merilis dua album sekaligus Kedua album tersebut masing-masing menempati nomor 2 dan nomor 1 di tanggal lagu Amerika Dan itu menjadi sebuah prestasi yang tak pernah dicapai oleh band manapun Mereka juga menjalani tour dunia pertamanya untuk mempromosikan kedua album tersebut Setelah itu, Slash menemui manajernya untuk meminta izin jika ia akan tampil bersama Michael Jackson Namun saat itu manajernya melarang Slash karena banyak rumor yang mengatakan jika Michael Jackson pernah melakukan pelecehan seksual Ia juga menjelaskan jika Axel sangat membenci orang tersebut Karena Axel pernah mendapatkan pelecehan seksual dari ayahnya ketika ia berusia 2 tahun Namun saat itu, Slash malah tak memperdulikannya dan tetap tampil bersama Michael Jackson Selain itu, ia pun ikut mengisi gitar utama untuk single Give In To Me Dan tampil di video klip Black or White milik Michael Jackson Mengetahui hal tersebut, Axel sang vokalis merasa sangat sakit hati Apalagi saat ia tahu jika Slash hanya dibayar dengan sebuah TV untuk semua penampilannya Dan karena hal tersebut, perpecahan antara Slash dan Axel pun mulai memanas hingga berujung pada pertengkaran Pada 10 Oktober 1992, Slash menikah dengan seorang aktris sekaligus model bernama Rene Suren Lalu beberapa bulan kemudian, Izzy Stradlin sang gitaris tiba-tiba keluar dari band karena merasa sudah tak nyaman Posisinya lalu digantikan oleh Dilby Clark Pada tahun 1993, Slash muncul di album Stone Free dengan membawakan lagu I Don't Live Today Album tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan untuk legenda gitaris Jimi Hendrix Dan setelah itu, Gun N' Roses pun merilis album barunya Sebuah album yang berisi lagu-lagu punk Namun album tersebut tidak sukses seperti album sebelumnya Kemudian, Slash lalu menulis beberapa lagu untuk album selanjutnya Tetapi, Axel dan Duff sang basis menolak materi tersebut Yang membuat permusuhan Slash dan Axel mulai membesar hingga mereka sudah tak saling bicara Pada tahun 1994, Slash membentuk band proyek baru Ia juga mulai tampil di beberapa klub malam di Los Angeles dan menulis album pertamanya Album tersebut mendapatkan banyak pujian dari para kritikus musik Karena di saat musik alternatif sedang populer, mereka muncul dengan musik yang berbeda Dan di tahun 1995, Slash memainkan gitar untuk lagu DS Sebuah lagu kontroversi dari album terbaru Michael Jackson Ia juga tampil bersama Michael Jackson di acara MTV Music Award Tetapi, ketika Slash menjadi sangat dekat dengan Michael Jackson Permusuhan Slash dengan Axel semakin memanas Hingga pada Oktober 1996, Slash mengumumkan kepada media Jika ia sudah tidak menjadi bagian dari Gun & Roses Kemudian, banyak yang menyayangkan keputusan tersebut Terutama, para fans Slash dan para penggemar Gun & Roses Hingga beberapa penggemar menyalahkan Michael Jackson atas perpecahan band tersebut Setelah itu, Slash lalu melakukan tour selama 2 tahun dengan band barunya Sebuah band yang meng-cover dan memainkan musik-musik blues rock Slash juga bergabung dengan MG & Prince Untuk mengelar konser amal di Korea Selatan dan Jerman Dan pada tahun 2000, band proyekan Slash bergabung dengan label Coach Ricoch Lalu merilis album keduanya Mereka juga menjalani tour ke beberapa kota untuk mempromosikan album barunya Dan menjadi band pembuka untuk tour dunia ACDC Pada tahun 2001, setelah Slash bercerai dengan istrinya Ia lalu menikah kembali dengan Perla Führer Ia juga mempunyai 2 putra bernama London Emilio dan Cash Anthony Pada tahun 2002, Slash bersama anggota Gun & Roses lainnya Tampil di acara konser penghormatan untuk Randy Castello Anggota band Motley Crew yang meninggal dunia Karena saat itu mereka merasa masih memiliki kemistri Slash, Dub, dan Matt akhirnya membentuk band baru bernama Velvet Revolver Mereka juga merekrut Dave Kastner dan Scott Weiland Pada tahun 2003, Velvet Revolver mulai tampil di beberapa acara Dan merilis single pertamanya Mereka juga lalu merilis album pertamanya Dan berhasil menduduki nomor 1 di tangga lagu Amerika Dan pada tahun 2005, salah satu lagu yang ada di album tersebut Berhasil memenangkan penghargaan Grammy Awards sebagai single rock terbaik Selain itu, Slash juga dinobatkan sebagai gitaris terbaik 2005 oleh sebuah majalah Kemudian pada Juli 2007, Velvet Revolver melilis album keduanya Yang berjudul Libertad Mereka juga melakukan tur panjangnya untuk mempromosikan album barunya Setelah itu, Slash kemudian diberi gelar penghormatan oleh Rock Walk of Fame Dengan menempatkan nama Slash di sebuah museum bersama Jimmy Page, Eddie Van Halen, dan Jimi Hendrix Slash juga muncul di sebuah permainan video game bernama Guitar Hero 3 Legend of Rock Di sana, karakter Slash dapat dimainkan setelah pemain game bisa mengalahkan dengan memainkan lagu utamanya Berjudul Welcome to the Jungle Lalu pada tahun 2008, Scott sang vokalis mengundurkan diri dari band Karena ia akan kembali dengan band sebelumnya Kepergian sang vokalis membuat Velvet Revolver memilih untuk vakum sementara Diisi lain, Slash mulai mengerjakan materi baru untuk merilis album solo pertamanya Yang berjudul Slash Album tersebut menampilkan beberapa para musisi besar Selain itu, ia juga berhasil menduduki peringkat 21 di daftar 50 gitaris terhebat yang pernah ada Pada tanggal 5 Mei 2009, Slash muncul sebagai mentor tamu di acara kompetisi American Idol Dan beberapa bulan kemudian, setelah kematian ibunya akibat kanker paru-paru Ia pun memutuskan untuk berhenti merokok Dan saat itu, ia juga mulai berkontribusi dan membangun program kesejahteraan lingkungan Hingga Slash diangkat menjadi wakil dewan asosiasi di kebun binatang Los Angeles Dan duta kebun binatang yang ada di seluruh dunia Karena kecintaannya terhadap hewan reptil, hal itu menjadi pengaruh penting untuk merubah kepribadiannya Dan di bulan Agustus masih di tahun yang sama, Slash kembali diberikan sebuah penghargaan oleh wali kota West Hollywood Saat itu, sang wali kota menempatkan 26 Agustus sebagai Slash Day Karena kontribusinya yang membuat kota tersebut menjadi lebih maju Kemudian Slash membentuk sebuah perusahaan produksi film horror yang diberi nama Slasher Film Dan pada Januari 2011, Slash mulai mengerjakan materi baru untuk album solo keduanya Majalah Rolling Stone juga menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan Jika Slash masuk dalam daftar 100 gitaris terbesar sepanjang masa Dan di tahun 2012, Slash resmi merilis album solo keduanya Dan album tersebut berhasil menduduki nomor 2 di tanggal lagu Kanada sebagai album terbaik Ia juga menjalani tour musim panasnya dan menjadi band pembuka untuk tour Aerosmith Lalu beberapa bulan kemudian, sebuah majalah memberikan Slash penghargaan sebagai gitaris terbaik di tahun 2012 Penghargaan tersebut diambil berdasarkan vote yang dipilih langsung oleh pencinta musik di seluruh dunia Lalu pada 10 September 2014, Slash merilis album solo ketiganya Dan menempati nomor 10 tanggal lagu di Billboard Setelah itu, muncul sebuah rumor yang mengatakan jika Slash akan kembali bersama Gun & Roses Rumor tersebut menjadi berita besar di Amerika hingga menjadi penampilan paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya Kemudian, Axel mengkonfirmasi dengan mengatakan kepada media bahwa Slash pernah datang ke rumahnya Namun, Slash tak pernah bicara apapun Ia hanya meninggalkan sebuah surat yang berisi permintaan maaf Dan sejak saat itu, mereka berdua akhirnya berdamai setelah bertahun-tahun mereka bermusuhan dan tak saling bicara Pada tahun 2016, Slash akhirnya tampil bersama Gun & Roses di sebuah acara festival besar Dan itu menjadi penampilan pertama mereka setelah 23 tahun meninggalkan band Slash juga ikut menjalani tur dunia sebagai ajang reuni setelah lama berpisah Slash dan Gun & Roses juga menjalani tur Asia dan Hawaii-nya Lalu pada bulan Oktober 2020, sang basis Gun & Roses mengatakan jika ia bersama Slash akan merilis album baru di tahun 2021 Kabar tersebut membuat heboh seluruh Amerika Dan menjadi album yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya di seluruh dunia Lalu film pun, lalu film pun, lalu film pun Selesai, say, say, say Saya tidak punya cita-cita menjadi seorang musisi Tetapi saya mengambil gitar selama 2 detik dan belum pernah meletakkannya sejak saat itu Slash Gun & Roses Ok CSS go Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai Saya beserta jejaran beranda malam kembali pamit unduri Sampai jumpa di film berikutnya 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 Sampai jumpa di film berikutnya